Hari ini kita akan belajar kembali kepada firman Tuhan Baik ibu, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat Entah hal itu baik atau buruk Suatu hari kita akan mempertanggung jawabkannya di hadapan Tuhan Tidak hanya setelah kematian, tapi di muka bumi ini pun kita akan menikmati hasil dari apa yang kita perbuat di masa lalu Dan Tuhan akan memberi balasan setimpal dengan apa yang kita perbuat dan kita lakukan Jadi apapun yang setiap hari kita lakukan, itu suatu hari akan berbalik kepada kita Karena Tuhan yang menguji hati Di Yeremia 17, 10 Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin Untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya Setimpal dengan hasil perbuatannya Kita banyak melihat, ada orang-orang yang jahat hidupnya Tapi di ujung harinya memang dia akan menikmati hasil dari apa yang dia perbuat dan apa yang dia lakukan Entah itu hal yang baik atau hal itu yang buruk Semua perbuatan kita dan tindakan kita Kita akan menerima balasan yang setimpal Kalau kita lihat hari ini pun Hasil dari apa yang kita pernah tabur di masa lalu Selama bumi masih ada hukum tabur dan menuai itu masih tetap ada Apa yang ditaburkan orang itu yang akan dituainya Apa yang diperbuat orang suatu hari itu orang yang akan menikmati hasilnya sendiri Dan kita akan menanggung akibatnya sendiri dari semua tindakan kita Jadi harusnya mulai hari ini Tindakan kita semakin hati-hati Harusnya hidup itu jujur Hidup itu tulus, murni Nggak mau menyakiti orang lain Tapi kalau hari ini kita memiliki sikap hati yang busuk, jahat Motivasi yang nggak berkenan di hadapan Tuhan Kerjaannya mencaci orang Merendahkan orang Memaki orang Bahkan komentar buruk di media sosial pun Suatu hari kamu juga akan menuainya Tanpa terkecuali Makanya seringkali kalau ada orang komentar buruk Pasti saya singkirin Buat apa? Itu sampah Bahwa ibu juga harus belajar menyingkirkan semua orang yang komentar buruk dalam hidupmu Bukan berarti kita ini anti kritik loh Tapi kalau orang perkataannya itu menjatuhkan Melemahkan Tidak membangkitkan Malah membuat kita ini kehilangan damai sejahtera Jauh lebih baik singkirin Kalau kita salah kita bertobat Kita berubah Kalau dapat kritikan termasukkan Tapi kalau ada orang sudah menghujat, memaki, mencaci, singkirin saja Itu sampah Jangan pernah dimasukin dalam hatimu Nah kita ini kan harus bertindak hati-hati dalam segala hal Karena selama matahari ada Orang itu menabur dan menuai itu masih tetap berlaku sampai hari ini Entah itu orang fasik ataupun orang benar Mereka kan menerima balasan sesuai dengan apa yang dia perbuat Kalau hukum menabur dan menuai Dan menuai itu bukan hanya berbicara tentang uang Tapi juga berbicara tentang kelakuan, sikap, dan perbuatan kita Apakah sikap dan perbuatan kita ini menyenangkan hati Tuhan apa tidak Ya kita meski belajar hati-hati dalam bertindak mulai hari ini Karena Tuhan yang menguji hati dan batin kita Tuhan menyelidiki hati dan menguji batin Dia tahu kok isi hatimu isinya apa Dia yang menguji batinmu itu isinya sepertinya apa Benar nggak kamu mengasihi Tuhan Benar nggak kamu ini jadi orang percaya menjadi representasi dari kerajaan Allah Atau malah mulutmu keluar sumpah serapah Menyakitkan kata-kata yang merendahkan Bahkan kamu ingin menyakitkan hati orang Ya bagaimana mungkin kalau orang itu bisa diberkati loh Kerjaannya ingin balas dendam dan ingin menyakitkan hati orang Bukankah harusnya kita ini berserah penuh di hadapan Tuhan Menyerah sepenuhnya di hadapan Tuhan Hati kita kita taruh di hadapan Tuhan Semakin hari Semakin kita bertindak, berbuat seperti apa yang Tuhan mau Karena Tuhan yang menyelidiki batinmu, hatimu Hatimu isinya apa Hatimu mau melakukan kebenaran apa tidak Atau kamu sedang kesel sama orang ingin membalas perbuatannya itu Tuhan lihat, Tuhan lihat sampai kedalaman batinmu Benar nggak kamu ini mengikut Tuhan memiliki kemurnian hati Bayangkan bagaimana mungkin orang itu hatinya baik Bagaimana mungkin hatinya itu bersih Tapi ingin berbuat jahat kepada orang lain Termasuk mencaci, termasuk memaki, apalagi membalas Membunuh, menyakiti Atau melakukan hal yang lebih jahat lainnya Bagaimana mungkin isi hati seseorang itu bisa baik dan suci dan berkenan di hadapan Tuhan Tapi kerjaannya ingin membalas perlakuan buruk orang lain Karena merasa dirinya benar-benar pernah disakiti dan dilukai dia punya hak untuk membalas Bagaimana mungkin Suatu hari kalau kita ini melakukan semua kejahatan Semua hal yang nggak berkenan di hadapan Tuhan Selama di bumi ini kita pun akan menikmati Dari apa yang kita perbuat Makanya hati kita ini harus didapati benar Sikap hati kita ini harus didapati benar Yang tahu sikap hati kita benar atau tidak Ya hatimu dengan Tuhan Kalau engkau mau dilembutkan Mau dibentuk Mau diproses Mau diremukkan Mau diperbarui Ijinkan Tuhan Menguji hatimu Mengkoreksi Menyelidikin sampai kedalaman batinmu Benar-benar Kita ini masih Menyimpan kenajisan Kekotoran Hal yang kotor Hal yang nggak berkenan di hadapan Tuhan Atau benar-benar kita ini melakukan yang tepat Seperti apa yang Tuhan mau Harusnya tambah hari kita berjalan dalam ketepatan nilai Semua tindakan, sikap, dan perbuatan kita harus menyenangkan hati Tuhan Harus belajar melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau Untuk memberi perhatian Kita ulang ya Yeremia 17-10 Aku Tuhan yang menyelidiki hati Dan menguji batin Untuk memberi balasan Kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya Setimpal dengan perbuatannya Di Yeremia 25 Ayat yang keempat Di bagian yang terakhir Dan aku Akan mengganjar mereka Setimpal dengan pekerjaan mereka Dan setimpal dengan perbuatan tangan mereka Ini semuanya kita akan bertanggung jawabkan di hadapan Tuhan Tanpa terkecuali Kita akan bertanggung jawabkan Semua tindakan kita Sikap kita Perkataan kita Isi hati kita pun Tuhan selidikin Sampai kedalamannya Dan kita akan tua Isi hatimu isinya apa Pikiranmu isinya apa Itu akan manifestasi dalam perbuatan dan tindakanmu Kamu nanti selama di bumi menikmatin Dan setelah kematian pun Kamu akan menikmatin hasilnya Bukankah lebih baik kita melakukan segala sesuatu sekarang Hanya untuk menyenangkan hati Tuhan Bukankah Harusnya setiap hari Kita bertindak hati-hati Dari semua yang kita mau perbuat Kita minta izin Tuhan Benar gak ini berkenan di hadapan Tuhan Benar gak ini mempermuliakan nama Tuhan Apa tidak Kalau hanya sekedar membuat Batu sandungan Menyakitin hati orang lain Melukai perasaan orang lain Ya itu gak perlu dilakukan Tanpa kita sadarin Karena kita ini sudah Tahu kebenaran Tapi gak menghidupin kebenaran Kebanyakan tindakan Perkataan dan sikap kita ini Menyakitin orang lainnya Tahu-tahu orang lain itu Terluka Tersandung Males Denger dekat kita Dan lain sebagainya Karena apa ngeliat Manifestasi dari pekerjaan Dan tindakan kita Tidak menyesuai Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Sehingga Kristus Tidak bisa dilihat Melalui kelakuan dan sikap kita Hari ini kita mesti belajar Melihat sampai kedalaman batin kita sendiri Yang tahu hatimu Yang tahu isi hidupmu Yang tahu kelakuanmu Adalah dirimu sendiri Yang sebenarnya Di dalam Tuhan itu seperti apa Makanya kita ini harus hidup Transparan dihadapan Tuhan Tidak ada yang perlu ditutup-tutupin Diomongin aja sama Tuhan Jangan menutupin kejahatan Dengan hal yang Kelihatannya baik Kelihatannya rohani Poh percuma Akan hanya membuat hatimu Tambah jahat Banyak orang menutupin Semua dosa dan pelanggarannya Serta kejahatnya Dengan aktivitas rohani Dia pikir Dengan melakukan seperti itu Dia bisa kelihatan rohani Di hadapan orang Dan kelihatan baik Di hadapan orang Tambah malah jahat Dan malah busuko Oh akan tercium juga Semua kejahatan Dan perbuatan buruk kita ini Kita bisa tutupin Dengan rapi Tapi namanya Perbuatan busuk Suatu hari akan muncul Orang lain akan cium baunya Karena bau busuk itu Akan menyengat Bau busuk itu akan Keluar Dan orang akan bisa mencium Aromanya Yang menjijikan Apalagi di hadapan Tuhan Kita kan gak bisa Manipulasi semua Tindakan kita Dan pelayanan kita Dengan semua aktivitas jasmani Yang kelihatannya rohani Aktivitas Aktivitas kegiatan-kegiatan Yang kelihatannya rohani Dari baju Dari cara berpakaian Cara berdoamu Kamu rajin ke ibadah Tapi dalam praktek hatimu Dalam sikap hatimu Yang busuk dan jahat Kan gak bisa ditutup-tutupin Apakah Tuhan bisa kita swap Apakah Tuhan kita bisa tutupin Dengan perbuatan yang Kelihatan baik Padahal busuk Kan Tuhan kita gak bisa Kita tutupin dengan sikap Dan perbuatan seperti itu Nah bagian kita hari ini Harus ngecek Sampai kedalaman batin ini Kalau ada kebusukan Dan kejahatan Kita datang kepada Tuhan Minta dicabut Jangan keraskan hati Banyak orang mengeraskan hatinya Karena apa? Pengen dilihat benar Di hadapan orang Kamu bisa kelihatan benar Di hadapan orang Kalau suatu hari Apa yang kamu kerjakan Kamu lakukan Itu menjadi batu sandungan Kamu sendiri akan menikmati hasilnya Kita akan tanggung jawab Dengan apa yang kita perbuat Kita akan tanggung Akibatnya sendiri Di bumi ini loh Semua tindakan kita Semua apa yang kita perbuat Kita bisa nikmatin Di muka bumi ini loh Entah itu perbuatan baik Atau itu perbuatan yang jahat Semuanya Nanti kita akan menikmatinya Tanpa terkecuali Sekarang buka di kolosif hasil yang ketiga Mulai dari yang kedua Tiga Apapun juga Yang kamu perbuat Apapun yang kita perbuat Kita mau lakuin apapun juga Baik itu Kegiatan Rohani Pelayanan Pekerjaan Atau melayani orang Bisnis Usaha Apapun yang kamu perbuat Perbuatlah Dengan segenap hatimu Dengan segenap hati itu Dengan tanggung jawab Bukan separoh-paroh Bukan dengan menggrutu Bukan dengan ngomel Tapi segenap hati itu Segenap kekuatan Sungguh-sungguh Seperti untuk Tuhan Dan bukan untuk manusia Bayangkan Bapak Ibu Kalau kita ini bertindak Melakukan apapun Kita melayani orang Kita berdoa Kita nyembah Tuhan Kita belajar memberi Orang-orang yang miskin Yang berkekurangan Kita ngonselingin orang Kita jadi hamba Tuhan Kita jadi pengusaha Kita jadi pegawai Jadi bapak Jadi ibu Rumah tangga Jadi anak Jadi karyawan Jadi dosen Jadi pengacara Jadi pejabat Pemerintahan Atau apapun Yang kita kerjakan Dan kita mengerjakannya Untuk Tuhan Untuk Tuhan Mengerjanya bukan Untuk manusia Tapi untuk Tuhan Kalau untuk manusia Kita bisa melakukan Segala sesuatu Karena kita ingin Dilihat baik Kita ingin upah Kita ingin Terlihat Seperti penjilat Bisa saja Melakukannya untuk manusia Kalau kita melakukan Segala sesuatu Untuk manusia Berarti Kita itu punya Motivasi Di baliknya Tapi kalau kita melakukan Segala sesuatu Untuk Tuhan Baik itu yang Dilihat orang Maupun hal yang Tidak dilihat orang Yang tersembunyi Kita melakukannya Dengan setia Dengan tulus hati Dengan segenap hati Dengan kemurnian hati Apa yang kita kerjakan Apa yang kita lakukan itu Akan dinilai Tuhan Dan kita sendiri akan Menikmatinya Di muka bumi ini Tapi kalau kita lakukan Hal tersembunyi Hal sembunyi-sembunyi Dan jahat itu Di hadapan Tuhan Suatu hari pun Kita akan menikmati hasilnya Di muka bumi ini Dan kita akan Mempertanggungjawabkannya Setelah kematian nanti Upah Itu ada Karena apa yang Diperbuat orang Itulah yang akan Ditueh Dan nikmatinya Kita akan melihat Banyak kejadian ya Di sekitar hidup kita aja Coba lihat nih Orang yang mulutnya jahat Orang yang Kuatus dan gialaknya Bukan main Coba lihat hasil hidupnya Lihat kehidupan Anak-anaknya Suatu hari saya pernah Beli gitar Gitar impor Waktu itu Saya punya gitar Dan karena ada guru musik Yang ngajarin Anaknya teman saya Saya belajar Dan orang kuatusnya Bukan main Saya bilang Saya ini ingin belajar Kok tapi diperlakukan Kayak begini ya Tapi saya senyum saja Saya sebagai hamba Tuhan Saya harus tetap tersenyum Dan bersikap yang baik Setelah beberapa Bulan kemudian Hampir setahun kemudian Saya tanya Loh itu kenapa Nggak ngajar musik lagi Wah dia Waktu itu Waktu masih Masih ngajar anaknya Wah dia bicara Macem-macem lah Dia bicara tentang pengalamannya Apa yang dia perbuat Dan ternyata mulutnya Memang juhatnya Kok itu sadis Kecem Tapi Saya ini nggak ngomong Ngejelekin orang lain Saya belajar dari kacamata Melalui Penglihatan saya Di depan saya Orang ini Nggak setahun kemudian Ternyata dia Kena sakit Kanker di tenggorokannya Jadi saya pikir Dia nikmatin Dari hasil Apa yang diperbuat Karena apa mulutnya jahat Yang nggak tahu Ternyata Memutar balikan fakta Ya dia terima hasilnya sendiri Ada beberapa orang Yang Hidupnya di dalam perjinahannya Coba berhatikan baik-baik Engkau yang hidup dalam perjinahan Terus dipikir Kamu bisa lepas Dari hukuman Dari perbuatanmu Bisa memang Dosamu diampuni Kita ini melakukan dosa Apapun Pelanggaran apapun Itu diampuni Tapi kita akan terima Konsekuensi dan tanggung jawabnya Tanggung jawabnya itu Kita terima di muka bumi ini Ada orang-orang yang Biasa hidup dalam Free sex Hidup dalam Kenajisan dan kekotoran Berjinah Kumpul kebu Dan melakukan kegiatan Aktivitas sex lain Yang di luar pernikahan Setelah dia bertobat Dan balik kepada Tuhan Engkau akan tanggung Akibatnya Engkau harus bayar Harganya mahal Engkau harus benar-benar Menyerahkan hatimu Pikiranmu Perasaan untuk tetap Hidup kudus Karena apa Apa yang kamu perbuat Di masa lalu itu Ada konsekuensi Dan akibatnya Waktu kamu ikut Tuhan Kamu mesti bayar harga Kalau enggak kamu bayar harga Kamu akan diseret terus Jatuh di dalam dosa Godaanmu akan gede Godaanmu akan begitu kuat Karena setan tahu persis Apa yang kamu pernah lakukan Di masa lalu Dan itu setan akan pakai Sebagai umpan Untuk menjerat kita Jatuh di dalam dosa Makanya akan bayar harga Makanya ada beberapa orang Yang sebelum bertobat Itu hidupnya lempang Dan lurus-lurus saja Kayak istri saya itu Hidupnya lempang-lempang Lurus-lurus saja Dia anak yang baik Dari keluarga yang baik Orang yang enggak neko-neko Setelah ikut Tuhan Enggak banyak tantangan Hidupnya lurus-lurus saja Beda dengan saya Yang hidupnya berantakan Yang kacau sebelum kenal Tuhan Setelah saya ikut Tuhan Sampai hari ini pun Saya bayar harga mahal Di hadapan Tuhan Karena apa yang pernah saya Perbuat di masa lalu Setelah saya ikut Tuhan pun Saya mesti bayar harga Hidup kudus Hidup komitmen Hidup disiplin Diri dengan keras Supaya saya Tidak terseret jatuh Di dalam dosa Amin Saya pernah pakai Perempamaan ini Daud Berjinah Membunuh Dan ngambil istri orang Dia berjinah dulu Hamil Suaminya dipanggil Setelah itu Suruh tidurin Istrinya enggak mau Akhirnya ditaruh Di medan perang Yang paling depan Yang paling ganas Dia pakai Panglima tentaranya Ya mati Setelah mati Istrinya diambil Ditegur Nabi Natan Dia nangis dan bertobat Dia ampuni dosanya Ya Dosanya diampuni Tetapi konsekuensi Dosa itu Tetap dia tanggung Anaknya mati Istri-istrinya ditudurin Absalom Disotoh rumah Dan pedang Tidak pernah berhenti Dari keturunan Daud Ada Harga yang dibayar Selama Dia hidup Ada orang-orang Yang pernah salah Pilih pasangan Karena dibutakan cinta Dibutakan asmara Yang mengebu-gebu Sampai lupa daratan Lupa lautan Dikasih tahu papi Maminya Tidak mau dengar Kayak kemarin Ada orang Tergila-gila Dengan pacarnya Padahal pacarnya Posesi Pacarnya ngatur Dia bilang Putusin buat apa Dan ternyata dia marah Tidak terima Dibilang katanya Tuhan sanggup merubah Hatinya Ya nanti Suatu hari Kamu akan tanggung Konsekuensi Dari keputusanmu Saya bilang begitu Karena hampir setiap hari Saya ngonselingi Keluarga-keluarga Yang babak belur Ancur Berantakan Karena apa Dia pernah Ambil keputusan yang salah Untuk memilih pasangan yang salah Tanpa tanya Tuhan Sehingga Hari ini Dia tanggung konsekuensinya Dia pikir Pasangan hidupnya dulu Kudus Suci tak bercat-celah Kelakuannya baik Setelah meningkah Baru ketahuan Horror Apalagi orang-orang yang Waktu pacaran Sudah trial error Dalam perjinahan Sebelum diberkati Sudah tidur bareng Sudah hidup Dalam layaknya suami istri Setelah pernikahan Engkau tanggung Sendiri akibatnya Di dalam pernikahanmu Akan ada perselingkuhan Kalau tidak ada perselingkuhan Akan terjadi perceraian Karena apa? Kamu tanggung Dan kamu harus bayar harganya Di hadapan Tuhan Dengan mahal sekali Kamu hidup dalam kesetiaan Kamu hidup dalam kekudusan Kamu hidup dalam keintiman Kamu harus hidup dalam doa Bangun keintiman terus Setiap hari Mendoakan pasanganmu Sampai pasanganmu Mengalami pertobatan Dan hatimu sendiri Juga harus bertumpah Di hadapan Tuhan Ada konsekuensi Dari semua tindakan Yang kita perbuat Di muka bumi ini Karena Tuhan membalas Setimpal Perbuatan seseorang Dan tidak ada yang terlubut Satupun di hadapannya Amin? Makanya Apapun yang kita kerjakan Apapun yang kita perbuat Apapun itu Yang kita mau katakan Kita mau putuskan Harus kita perbuat Dengan segenap hati Seperti untuk Tuhan Bukan untuk manusia Kalau kita melakukan Segala sesuatu Bukan untuk manusia Tapi untuk Tuhan Kamu akan melakukan Untuk menyenangkan hati Tuhan Orang itu Kalau fokusnya Menyenangkan hati Tuhan Hidupnya itu Pasti berubah Kelakuannya Pasti berubah Sikap dan tindakannya Pasti berubah Tapi kalau melakukannya Untuk manusia Orang bisa menipu Orang bisa munafik Orang bisa Melakukan hal yang Kelihatannya baik Padahal di dalamnya Punya motivasi busuk dan jahat Dan kelakuannya Tidak berkenan di hadapan Tuhan Hari ini kita harus Taruh hati kita ini Sepenuhnya di hadapan Tuhan Tanpa Terkecuali Kita harus taruh hati kita ini Sepenuhnya di hadapan Tuhan Tanpa terkecuali Jangan pernah ada Hal satu pun Yang ditutupin Dalam hati kita Semuanya Kita harus serahkan Kedalam tangan kuasa Tuhan Dan semua yang Apa yang pun Yang kita mau perbuat Apapun yang kita lakukan Kita Tanya Tuhan Kita izinkan Tuhan Kita perbuatnya untuk Tuhan Kalau kita mau melakukan dosa Untuk Tuhan Kan tidak mungkin Kita mau selingkuh Mau berzina untuk Tuhan Kan tidak mungkin Pasti Kalau kita mau perbuat Dengan segenapati Seperti untuk Tuhan Kita pasti melakukan Hidup yang benar Hidup yang kudus Hidup yang suci Menjaga pikiran Perkataan dan perbuatan kita Tidak mungkin Orang mau Apapun yang kita perbuat Untuk Tuhan Seperti untuk Tuhan Bukan untuk manusia Tapi kamu mau selingkuh Ya tidak mungkin Pasti kamu akan Berpikir Wah ini tidak benar Ini tidak berkenan Di hadapan Tuhan Tapi kalau kita mau Berbuat semau kita sendiri Sesuai dengan Pikiran dan tindakan Kita sendiri Kita bisa berbuat Apapun juga Sekalipun itu jahat Kita pikir Tidak ada yang melihat Padahal Tuhan melihat Apapun yang kita perbuat Di muka bumi ini Kita akan terima Konsekuensinya Di muka bumi ini Apa yang ditabur orang Itu akan dituhainya Jadi tidak ada yang bisa Lari dari hadapan Tuhan Coba lihat orang-orang Yang sombong Orang-orang yang sang angkuh Tinggal tunggu waktu saja Pasti akan jatuh Kalau tidak jatuh Kita lihat saja Hidupnya seperti apa Kalau tidak keluarganya Seperti apa Akhir hidupnya Seperti apa Tuhan mau Hidup kita ini Berkenan di hadapan Tuhan Apapun yang kita Perbuat Apapun yang kita lakukan Untuk kemuliaan Nama Tuhan Dan kita Menjadi representasi Dari kerajaan Allah Sekarang Perhatikan Nait yang ke-24 Kamu tahu bahwa Dari Tuhan lah Kamu akan menerima Bagian yang ditentukan Bagimu sebagai upah Kita akan menerima upah Dari Tuhan Kristus adalah Tuhan Dan kamu hambanya Kalau Kristus itu adalah Tuhannya Dan kita ini hambanya Perhatikan baik-baik Seorang majikan Dia memperkerjakan Hambanya Atau pegawainya Atau pembantunya Dan pembantunya itu Tidak boleh melakukan Apapun yang dia kerjakan Selain dari perintah Tuhannya Kalau hamba atau Tuhan Hamba atau pembantunya itu Melakukan Segala sesuatu yang Bukan dari perintah Tuhannya Itu artinya Hamba yang kurang ajar Hamba yang balelo Hamba yang berontak Hamba yang bertindak Seenak sendiri Ya Tuhannya pasti Tidak berkenan Nah kita ini Adalah hambanya Dan Kristus adalah Tuhannya Kalau kita ini Tahu Kristus sebagai Tuhan dan Raja Kita harus respek Dan hormat Dan tunduk Tapi kalau kita Menganggap Tuhan itu Sebagai Tuhan kita Dan kita sebagai hamba Kita harus ngikutin Apa yang Perintah Tuhan kita Mau Kita kerjakan Dan lakukan Kalau kita melakukan Seperti tepat Seperti apa yang Tuhan kita perintahkan Hasilnya Hidup kita itu Powerful sekali Sekarang coba Kita Ngelihat dalam Hati kita masing-masing Selama ini Benar enggak Apa yang kita perbuat ini Sudah Menyenangkan hati Tuhan Atau tidak Sekarang coba Lihat hasilnya Sampai hari ini Hidup kita itu Seperti apa Di hadapan Tuhan Jangan ngelihat kehidupan Orang lain Kita hidup Lihat hidup kita sendiri saja Kita bercermin Dengan semua Apa yang kita capai Apa yang kita lalui Apa yang kita lakukan Di hadapan Tuhan Benar enggak Ini Tepat seperti Janji Tuhan Ini tepat seperti Jatah Tuhan Yang Tuhan mau Bajanjikan kepada kita Ataukah benar enggak Ini tepat seperti yang Tuhan ingin Dalam kehidupan kita Kalau tidak Kalau tidak Berarti kita harus Balik kepada Tuhan Berubah Dan bertobat Amen Ayat yang ke-25 Barang siapa Berbuat kesalahan Ia Akan Menanggung Kesalahannya itu Karena Tuhan Tidak Memandang Orang Kita bikin kesalahan Kita minta ampun Dosa kita di hadapan Tuhan Dia ampuni dosamu Kamu bisa masuk surga Tapi ada konsekuensi Dari Apa yang kamu kerjakan Kamu akan Nikmatin Buahnya Di muka bumi ini Amen Sekarang Saya mau ajak buka Di Ibrani Fasal yang ke-2 Ayat yang ke-2 Tapi saya mau bacakan Dalam terjemahannya The Living Bible The Living Bible Karena Berbeda terjemahannya Ini lebih bagus lagi Lebih jelas Di Ibrani 2 Ayat yang ke-2 Kurang lebih terjemahannya Seperti ini ya Di Living Bible Karena pesan dari Malaikat Selalu terbukti benar Dan orang selalu dihukum Karena Tidak menaatannya Tidak menaatinya Apakah yang membuat Kita berpikir Bahwa kita dapat Melarikan diri Jika kita acuh-ta'acuh Terhadap keselamatan Besar Yang diumumkan Oleh Tuhan Yesus sendiri Jadi Setiap orang Akan Bertanggung jawab Dari apa Yang dia perbuat Dan dia lakukan Kita gak bisa lari Dari Apa yang kita perbuat Kalau orang Akan dihukum Dengan tindakannya Dari apa yang diperbuatnya Pasti akan terima Hukuman Karena harus nanggung Akibatnya Coba sekarang kita buka Di Alkitab LAI Di Berani Fasal yang kedua Tadi Ayat yang kedua Sebab kalau firman Yang dikatakan dengan Perantaran malaikat-malaikat Tetap berlaku Dan setiap Pelanggaran Dan ketidaktaatan Mendapat Balasan Yang setimpal Kita tidak Taat pun Kita akan terima Balasan yang Setimpal Kita akan terima Balasannya Apapun itu Yang kita perbuat Yang kita lakukan Apapun itu Kita akan terima Balasan yang datangin Dari Tuhan Yang setimpal Karena Tuhan Membalas Perbuatan orang Setimpal Dengan hasil Perbuatannya Amin Ambil keputusan Mulai hari ini Untuk hidup benar Di hadapan Tuhan Menyenangkan hati Tuhan Hanya Menyenangkan Hati Tuhan saja Apapun yang kita kerjakan Apa yang kita lakukan Hanya kita Menyenangkan hati Tuhan Bukan Menyenangkan diri sendiri Nanti kalau kamu Menyenangkan diri sendiri Dan menyenangkan orang lain Kamu akan capek Lelah Ada orang itu Pengen kelihatan cantik Di hadapan orang Kalau mau ada meeting Ada apa Meski dandan ke salon Habis Juta Sejuta Sejuta setengah Hanya untuk kelihatan cantik Di hadapan orang Padahal Dia nye dandan sederhana pun Bisa cantik Karena apa Pengen Menyenangkan hati orang Capek Orang itu kalau gak Hidup dengan Ketepatan nilahi Hanya pengen Menyenangkan orang Dengan penampilan luarmu Hidupmu akan capek Dan lelah Justru hari ini Kita harus hidup Benar di hadapan Tuhan Kita harus hidup Benar-benar Menyenangkan hati Tuhan Bukan menyenangkan manusia Supaya dapat pujian Dan pengakuan Tetapi kita harus Melakukan segala sesuatu Hanya untuk Tuhan Tuhan dipermuliakan Melalui sikap Dan tindakan kita Amen Jangan pikir Kalau kita ini melakukan Dosa dan pelanggaran Semuanya sudah selesai Memang sudah selesai Di kayu salib Tetapi ada Harga yang harus Kamu bayar Dari selah itu Ada orang-orang yang Hidupnya dulu gak benar Di hadapan Tuhan Setelah hidup Benar di hadapan Tuhan Dia tanggung konsekuensinya Setelah ikut Tuhan Dia harus bayar Harganya mahal Hidup dalam ketahatan Dan godaannya Sangat kuat sekali Ada orang-orang yang Dulunya Hidupnya Hidupnya Bejat dan rusak Hidup Gak kudus Tapi setelah ikut Tuhan Dia akan Setrakel Dengan itu Hidup kudus Dan dia butuh Kasih karunia Tuhan Godaan begitu kuat Tantangan begitu kuat Dan dia harus Benar-benar Menaruh hatinya Di hadapan Tuhan Sungguh-sungguh Ada orang-orang yang Pernah selingkuh Dengerin baik-baik orang Yang pernah selingkuh Dan kamu bertobat Dosamu diampuni Kamu gak dapat Penghukuman lagi Tapi kamu akan tanggung Seumur hidupmu Kamu harus hidup kudus Benar-benar loh Kalau kamu buka celah Selalu setan Lemparkan godaan-godaan Yang begitu kuat Dan kamu harus Bayar harga mahal Di hadapan Tuhan Sampai hari ini Amen Datang kepada Yesus Akuin dosamu di hadapan Tuhan Minta ampun sama Tuhan Tuhan ampuni dosamu Minta kekuatan Tuhan Untuk berjalan dalam Kekudusan kesucian Hidup dalam Ketepatan nilai Menyenangan hati Tuhan Dan Tuhan akan berikan Kemampuan dan kekuatan Untuk kita Berjalan dalam Kesucian dan kekudusan Setiap hari Hidup kita hari ini Hanya untuk menyenangkan Tuhan Bukan untuk Menyenangkan manusia Kalau kamu menyenangkan Tuhan Manusia pun Otomatis kena tepa Kena dampaknya Dia juga akan Merasakan Tuhan Yang kamu senangkan Dan tinggikan Orang Pasti akan Menikmatin Tuhan Yesus semakin Dewasa Dia disukain Tuhan Dan disukain manusia Yang dikejar Yang dikejar itu Kesukaan dari Tuhan Perkenanan dari Tuhan Bukan coba Mencari perkenanan manusia Tapi gak berkenan di hadapan Tuhan Ya percuma Buat apa Gak ada gunanya sama sekali Jadi Apapun yang kita kerjakan Apapun yang kita perbuat Apapun yang kita lakukan Hanya untuk Menyenangkan Raja kita Di atas segala raja Amen Hidupmu pasti hati-hati Hidupmu gak mau sembarangan hari ini Fis Tuhan Aku mau nyerahkan sama engkau saja Aku mau hidup benar di hadapanmu Aku mau gak mau Terima penghukuman Aku mau hidup Dalam berkat dan kasih karunia Tuhan Tapi kalau kamu memilih hidup dalam dosa Kamu hidup di bawah kutuk Kamu hidup di bawah kutuk nanti Kamu akan Tanggung dosa Akibat yang kamu perbuat Lebih baik datang kepada Tuhan Minta pemulihan Tuhan Dan Tuhan akan berikan kemampuan Kamu untuk berjalan dalam kekudusan Hidup dalam kemerdekaan Amen Kita perumah jelaskan begini Barang siapa di dalam Kristus Dia tidak hidup di dalam penghukuman Tapi dalam hidup Dalam kasih karunia Tuhan Dalam berkat Tuhan Kita ini Harusnya menikmatin semua berkat dan kebaikan Tuhan Semua Yang Tuhan janjikan Kita harus menikmatin di muka bumi ini Kita harus jadi representasi dari kerajaan Allah Hidup kita harus Mencerminkan kemuliaan Tuhan Hidup kita menikmatin Semua yang Tuhan janjikan Tuhan Mau berikan sama kita Jatah kita Kita akan terima di muka bumi ini Kita akan bahagia Amen Dimulai dengan pertobatan Dimulai dengan perubahan hatimu Kalau hari ini Engkau benar-benar sudah hidup benar Dulunya hidup bejat Minta kekuatan Tuhan Tetap hidup kudus sampai garis akhir Menyenangkan hati Tuhan Amen Buat orang-orang yang biasa Sudah hidup benar Hidup baik-baik saja Sebelum kenal Tuhan Setelah ikut Tuhan Lancar hidupnya Enggak terlalu banyak problem dan masalah Kita yang hidupnya dulu bejat dan rusak Setelah ikut Tuhan Struggle Perlu perjuangan Harganya Harus kita bayar di hadapan Tuhan Orang-orang yang salah pilih pasangan Hari ini engkau sedang bayar hargamu Karena ngeliat pasanganmu Ternyata bukan dari Tuhan Yang kelakuannya Tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan Dan menyakitin hatimu Engkau harus bayar harga Duduk diam di kaki Tuhan Tanpa bereaksi ketika diperlakukan buruk Dan sembah Tuhan Serahkan Laporin sama Tuhan Tuhan sanggup merubah pasanganmu Seperti yang Tuhan mau Bukan seperti yang kamu mau Amen Ini adalah harga yang harus kita bayar Di hadapan Tuhan Hidup Harga itu adalah hidup kekudusan Hidup dalam ketaatan Hidup dalam kesetiaan Hidup dalam keintiman dengan Tuhan Kita harus The best Bisa kerjakan dan lakukan Untuk menyenangkan Tuhan Amen Dan mulai hari ini Hidupmu akan diberkati Tuhan Hidupmu akan berbeda Hidupmu akan menikmati Anugerah dan kemurahan yang ajaib Tiba-tiba kamu selamanya Hidupnya berbeban berat dan Kacau dan rusak Tiba-tiba Menikmati semua kebajikan Tuhan Menikmati kemurahan Tuhan Menikmati kelimpahan yang datang Daripada Tuhan sendiri Dan nama Tuhan Akan disebut atasmu Dan keluargamu Sekarang tutup matamu Tutup alkitamu Kita berdoa Bapak terima kasih buat firmanmu Ambamu berdoa Setiap orang yang terbelenggu Yang terikat dengan dosa Dengan kenacisan Kekotoran Ambamu lepaskan urapan ini Dalam namus Bebas Merdeka dalam namus Aku patahkan setiap Aku patahkan setiap Kutuk yang membelenggu Orang yang mendengar firman Yang terikat dosa Dan perjinahan Terikat Sakit penyakit Terikat kutuk Aku putuskan dalam namus Mula hari ini Hidupmu Merdeka Bebas In Jesus name In Jesus name Dijama Tuhan Dipulihkan Tuhan Dibawa dalam pusat kendak Tuhan Berikan kemampuan Setiap orang yang mendengar firman ini Berjalan dalam kekudusan Berjalan dalam kesetiaan Berjalan dalam keintiman Bersamamu setiap hari Hidup dalam komitmen Mengasihi Tuhan Mencintai Tuhan Berkati semua yang mendengar firman Yang kamu sampaikan ini Tanpa terkecuali Mereka dijamat Mereka diurahpin Tuhan Kami kembalikan segala hormat Pujian pengagungan Dan kami matraikan firmanmu Dengan darah Yesus Nempel dalam Loh batin kami Terpahat Dan tidak pernah bisa hilang Firman ini sampai jadi kehidupan Sampai jadi praktek kehidupan Hari-hari kami Mengalami Kristus Dan mengalami kemenangan Amamu berdoan Untuk orang-orang yang sakit Oleh bilur Yesus Amamu lepaskan urapan kesembuhan Be healed in Jesus name Disembuhkan Ditahirkan Dipulihkan Disucikan kembali Amamu berdoa Dalam Nama Yesus Terjadi kesembuhan Amamu juga berdoa Terjadi kelepasan Mucijan dan tanda-tanda ajak Berkati setiap orang Yang mendengar firman Yang Amamu sampaikan ini Terima kasih Tuhan Dalam nama Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amen And God bless you Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton